Halo semuanya, kali ini aku mau nyobain bubur yang lagi nge-hits banget di Yogyakarta namanya bubur ayam Nah pastinya disini dia ngejual bubur ayam ya dan ada lagi yang paling nge-hits juga adalah bubur ketan hitamnya Wow, jadi disini terkenalnya adalah memang bubur ayam yang enak dan bubur ketan hitam dengan topping es krim Wow, kita coba ya, jadi ini aku cobain, aku beli semua yang paling standar aja dulu ya kan Kita pengen nyobain yang originalnya itu gimana Dan emang disini tuh kalau yang paling nge-hit sih seharusnya buburnya itu pakai telur mentah itu loh bubur ayamnya pakai telur mentah gitu Tapi aku kali ini nyobain yang paling biasa dulu Jadi ketika aku datang disini kita pesen dan pastinya dengan harga yang terjangkau banget Plus di meja tuh udah ada bumbu-bumbu yang bisa kita tambahin Jadi kayak ada kuah kuning, ada kecap asin, sambal, kecap, terus ada daun bawang, daun seledri Dan yang kita bisa tuangin ke mangkok bubur kita sesuka hati gitu Nah ini buburnya udah datang, lalu kita tabur-tabur dulu di atasnya ya kan Tuh lihat penampilan bubur ayamnya Aku sih paling suka sih di tabur-tabur daun bawang yang banyak kayak gini Dan aku sebenernya tim bubur diaduk ya kan Jadi kita jemplung-jemplung dulu semua yang ada tersedia di meja itu ya kan Dan aku nyobain sih sebelum aku aduk Aku nyobain dulu bubur originalnya Dan ternyata bubur originalnya aja Itu udah mantep banget Tuh lihat ya di atasnya topping-topingnya ada kacang kedelai, ada daun, ada bawang goreng Yang pasti ayamnya juga dan kerupuknya melimpah Ini aku nyobain bubur originalnya sebelum aku aduk Itu emang buburnya udah legit banget dan rasanya udah enak banget Jadi sebenernya kalian gak usah tambahin apa-apa pun juga udah enak banget Tapi aku suka banget sih dicampur-campur semuanya biar makin nikmat Disini juga tersedia sate-satean Tapi kali ini aku gak pake, gak pake sate-sateannya Karena memang lagi pada abis Jadi aku memang beli dan pesen yang paling biasa disini gitu Karena pengen nyobain yang originalnya dulu Jangan lupa kita tambahin sambal ya kan Yang banyak juga Pokoknya semua dia dicembelungin Oke kita ublek-ublek Kita aduk-aduk ya kan Dan selamat makan Dan selamat menikmati Dan ini enak banget setelah aku makan dan aku campur seperti ini Dan langsunglah habis dengan seketika Ya kan Tak bersisa Next Selanjutnya Kita bakal coba Selanjutnya Apa dia? Ya bubur ketan hitamnya ya kan Ternyata dia diatasnya itu Kayaknya nangka ya Iya itu nangka Terus kuahnya Dia gak kayak biasanya yang lain pake santan Dia pake UHT dong Ya kan Itu enak banget Terus Ada es krimnya Jadi ini yang paling biasa aja Es krimnya satu scoop Kalau kalian pengen yang lebih dasyat lagi Itu yang spesial gitu Dia dapet es krim dua scoop Tapi ini yang khusus Yang biasa aja Yang satu scoop aja itu udah nikmat banget Karena kuahnya aja Pake susu UHT Ya kan Pokoknya ini endes banget deh Kalian kan wajib coba Gak ngerti lagi rasanya Pokoknya udah enak banget Padahal ini aku makan malem-malem loh Tapi emang enak banget sih Seenak itu Oke banget Selamat mencoba Dan setelah kenyang pun Aku juga Pake bungkus Untuk di rumah Nah kurang lebih Packingnya kayak gini Ya kan Jadi dia emang eksplosif Dan bagus ya packingnya ya Tuh Dia bukan dari jam 6 pagi Sampai jam 22 30 malem Jadi kalau kalian Yang pengen malem-malem nyemil Ya kan Kelaperan Langsung cus ke bubur hayam Ya kan Angat-angat gitu Tuh Untuk menunya Dan harganya Terjangkau banget Selamat mencoba Jangan lupa Jangan lupa like Comment Share And subscribe See you Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton